Selamat menikmati Sulkarnain yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota kendari, batal bebas setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan fonis satu tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi perizinan PT. Midi Indonesia Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Dodi menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima petikan putusan dari MA dengan nomor 5500K-PID-SUS-2024 yang dikeluarkan pada 1 Oktober 2024 Putusan tersebut menyatakan bahwa Sulkarnain Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Dalam putusan itu, Sulkarnain dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar 50 juta rupiah Jika tidak dibayar, ia akan menghadapi tambahan kurungan selama satu bulan Selain Sulkarnain, terdakwa lainnya, Syarif Maulana juga menerima fonis yang sama Berdasarkan putusan MA nomor 5496K-PID-SUS-2024, Syarif Maulana dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan semua dengarkan bers Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Jaksa selaku eksekutor pada Kejaksaan Negeri Kendari Setelah melakukan eksekusi terhadap terpidana Sulkarnain Kadir SMA Yang merupakan wali kota Kendari, RUD 2017-2022 Dalam perkara tindak pidana korupsi Yaitu permintaan dan penerimaan sejumlah uang Terkait pemberian perizinan PT. Midi Utama Indonesia Dimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 5500K-PID-SUS-2024 Tanggal 1 Oktober 2024 Dari Kota Kendari, Erni Yanti mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.